Saya bilang sama, kalau yang kita lah beginilah pemahas, yang sudah 172 ribu, dia kalau betul-betul dikumpulkan, bila tarik ternyata jangan. Dibujikan nggak kontra baru, misalnya bukan yang berjaya. Tarik ternyata dikumpulkan dari kubi, habis ini 2019 nih. Yang ini kecil lah, terus ada yang satu lujan, saya sendiri, si boy. Boy, sudah. Yang ini ada empat, itu, terus ada yang lain. Apa, pebabnya? Iya, kebetulan ada kontra, yang ini kita cerita khusus di sekretaryan dera. Tidak menyangkut dengan SKPA yang lain. Jumlahnya itu, yang berkat tadi, bila organisasi ada 559 orang. Dan mereka kontraknya terhitung hanya sampai tanggal 31 Desember 2018. Artinya sekarang sudah masuk ke 2019, kontraknya berakhir semua. Dan kontraknya sudah berakhir semua, karena belum ada perpanjangan kontrak, maka mereka dirumahkan semua. Karena kalau dibahas masuk kantor, nanti anak pembayarannya makanya apa? Dasar pembayarannya nggak ada. Itu kenapa langkah pertama kita, umahkan semua anak pembayarannya yang ada di sekretaryan dera. Yang kedua, niat kita adalah untuk memaksimalkan fungsi dan tugas ASN, aparatus sifil negara ini. Karena ada sebagian tugas ASN yang sebenarnya sudah dikerjakan sama anak pembayarannya. Sekarang kita akan berdayakan kembali. Selain itu juga, ada penataan kembali tugas-tugas ASN ini sesuai dengan pertukung tahun 58 tahun 2018, nomor 58 tahun 2018. Dan kita akan menerbitkan kembali. Selanjutnya, tahun 2018, pemerintah Bukal Jawa Sina mengeluarkan PP 49 tahun 2018 tentang pegawai dengan perjanjian kerja atau pediakan. Nah, itu kita mau menutupu, itu arahannya lebih lanjut seperti apa? Mungkin akan ada turunannya lagi dari Pemimpan DRV. Nah, kita akan tunggu tidak lanjut. Namun demikian, kalau semua anak pembayarannya kita berhentikan, kantor jelas akan macet juga kerjaannya. Karena ada beberapa anak kontra ini yang memang sangat dibutuhkan di kantor. Nah, anak-anak kontra yang sangat dibutuhkan ini bertahap, mulai di depan mungkin akan kita panggil kembali. Karena kalau mereka tidak kita panggil sama sekali, seluruh pekerjaan di kantor akan dimancet. Untuk sesuai anggaran mimpin, berapa orang yang mungkin bisa dipanggil kembali? Itu saya belum bisa pastikan. Karena tiap-tiap biru, beda kebutuhannya, beda jumlahnya. Jadi nanti masih-masih kebijakan dari kepala biru lah. Yang dianggap masih produktif, yang dianggap masih sangat dibutuhkan, itu akan dipanggil. Tapi saya pikir, angka yang benar-benar dirumahkan yang akan dipanggil lagi, enggak terlalu besar juga. Yang paling banyak itu di biru apa, Bang? Di biru umum. Di biru umum ratusan jumlah anak kontraknya. Kalau di biru saya, di biru umum masih ada 49. Malah ada biru yang kecil, yang seperti biru ekonomi itu jumlahnya hanya 4 orang. Jadi kalau disuruh berumahkan 50% saja, ya cuma 2 orang berarti. Jadi selama beberapa hari ini, aktivitas di perkantoran saja, Bang? Atau gimana, Bang? Baru hari ini ya, baru hari ini, Senin pertama anak kontrak tidak berkantor. Ini hari Senin pertama anak kontrak tidak berkantor. Tadi pagi, juga ASN jadi ramai yang berkantor. Mudah-mudahan musiknya ASN jadi lebih optimal lah dengan anak-anak kontrak. Ini kita rumahkan, ya Bang. До after MONAL !", Terima kasih.